Buya Yahya menjawab Ijin mau bertanya, hampir 10 tahun saya bekerja di salah satu perusahaan untuk mencapai sesuatu pekerjaan itu ada semacam internet atau uang hiburan dalam suatu perusahaan saya kebetulan dipercayakan untuk menangani itu dan untuk hasil uangnya itu tidak akan habis semua dan selalu ada sisa, nah untuk uang bisa itu saya bisa gunakan untuk urgensi untuk keluarga, saudara, atau sedangkan ke kampung halaman sebetulnya saya dapat gaji, untuk bulanan dapat gaji, terus hukumnya penerimaan uang sisa itu untuk saya keperluan pribadi hukumnya apa? pertama, sebentar, sebentar, perusahaan waktu menyerahkan ke Anda itu akarnya untuk apa uang itu? untuk hiburan, internet baik, untuk hiburan, baik, hiburannya siapa? di dunia, itu lah maksudnya? bagaimana? untuk siapa anggap saja? hiburannya untuk siapa? diberikan kepada karyawan kan? bukan, untuk yang pengelolaan pekerjaan sesuatu untuk menggolakan pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan sebentar, pekerjaannya kemana? bukan kan perusahaan-perusahaan menyiapkan pekerjaan? untuk perusahaan untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan dalam pengadaan atau tender atau apa segala macam, itu ada uang seperti itulah ya, sokok halus? baik, saya ingin faham baik, baik, baik baik, saya faham, saya faham untuk sisa uang itu, hukumnya yang saya gunakan itu apa? baik, baik baik, cukup masya Allah terima kasih bu ya assalamualaikum assalamualaikum yang pertama kita perlu tahu betul pekerjaan apa sih yang harus kita bayar dengan uang tersebut atau kita buat senang dengan uang tersebut itu apa? misalnya misalnya kita ingin ada tender untuk saya mendapatkan proyek tersebut mendapatkan proyek tersebut maka saya harus memberikan hiburan atau hadiah dan sebagainya kalau tidak saya tidak akan diberi maka jika demikian kisahnya maka kalau memang kita tidak berhak mendapatkannya karena kita tidak punya kapasitas punya keahlian tidak mumpuni dalam hal ini maka sesungguhnya ini bab nyogok diwan nyogoknya halus tidak pakai duit tapi kalau kita mengambil hak kita dan kita mampu memang karena usaha ini harus dengan seperti itu bahkan kalau saya tidak membayar atau tidak memberikan kesenangan maka saya tidak akan mendapatkannya maka kalau Anda membayarnya dan Anda punya keahlian dan punya kemampuan perusahaan Anda layak lalu Anda memberikan sesuatu yang membagi-bagi proyek tadi lalu Anda membayarnya maka ini tidak disebut sebagai sebuah sokoan karena apa? karena Anda mengambil hak Anda cuma ini yang salah di sana karena dia melarang haknya orang dia hari ini kita bahas malas jadi dia itu menghalangi proyek kepada Anda itu haram dosa dia kemudian Anda ingin mengambil hak Anda dengan membayar maka tidak menjadi reswah tidak menjadi sokoan bagi Anda tapi yang dosa dia ingin nerimanya tersebut termasuk ada orang mau jadi pegawai negeri lalu membayar maka ini adalah kalau Anda memang punya sarja ijazah yang cukup memadai dan Anda layak kemudian harus membayar maka Anda tidak disebut sebagai seorang penyogok karena Anda berhak tapi Anda telah masuk wilayah dosa yang baru lagi bukan nyogok Anda memudahyakan Anda melolong dia Anda menolong dia di dalam melakukan keharoman kalau seandainya semua perusahaan yang bersama Anda atau yang seperti Anda menolak cara pembayaran seperti itu pasti juga mencari dia sama gara-gara jadi pegawai negeri harus bayar misalnya sehingga yang tidak bayar tidak mendapatkannya padahal semua kompak kalau seandainya kompak semuanya calon pegawai negeri itu tidak oleh membayar maka tetap saja pemerintah mengambil kenapa? harus ada pegawai negeri yang diangkat gara-gara dijual belikan ini akhirnya apa? Anda biarpun itu hak Anda Anda berhak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut Anda membayar tidak disebut Anda sebagai seorang yang meriswah atau menyokok tapi Anda telah menolong dia untuk melakukan keharoman Anda punya dosa dari sisi ini Anda punya dosa sisi ini ini jadi Anda yang bertanya pun juga demikian karena kenapa harus seperti itu? itu budaya yang tidak baik kemudian yang kedua adalah hiburannya halal atau haram kan begitu apalagi kalau hiburannya hiburan yang halal saja menjadi tidak diperkenankan apalagi hiburan yang haram kemudian yang ketiga adalah ada sisanya sisanya bukan untuk Anda kalau Anda ingin mengambilnya anggap saja semuanya boleh ini dari awal sudah kepangkas kan sisanya adalah uang bukan milih Anda kecuali Anda ngomong kepada bos bos ada sisa buat saya bagaimana bos? oh ya tidak apa-apa buat kamu ya sah-sah saja karena bosnya mengizinkannya dan dari semua yang diberikan hanya itu yang halal yang untuk Anda yang lainnya tidak benar justru yang Anda terima ini jadi benar karena untuk kasih makan anak dan sebagainya jadi bosnya nanti di akhirat akan senang oh ya justru sisanya rupanya yang selamat yang tadi yang diberikan tidak benar rupanya oh hiburannya adalah goyang pinggul buka aurat segala macam justru yang diambil Anda boleh mengambilnya tapi harus dapat izin kalau tidak haram karena seorang mu'min harus jujur tidak boleh mengambil yang bukan haknya selesai Allah alam bisa'at selamat menikmati